Kejaksaan Negeri Kepulauan Sitaro melaksanakan apel pencanangan zona integrasi bebas korupsi serta zona integrasi menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani bertempat di halaman kantor Bupati Sitaro. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Sitaro Aditya Aelman, Kejari akan menjadi pemicu bagi lembaga lain di Sitaro untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi serta wilayah birokrasi bersih dan melayani. Hal ini diwujudkan dengan peningkatan program kerja seperti manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja serta penguatan kualitas pelayanan publik. Aditya juga menjelaskan pihaknya ketat memperhatikan protokol kesehatan saat melakukan pemeriksaan serta sidang secara daring, sehingga pandemi COVID-19 tidak menjadi hambatan untuk meningkatan kinerja serta respon cepat atas pelayanan pada publik. Targetnya Kejari Sitaro menerima predikat wilayah bebas korupsi. Tahapan pertamanya kan kita boleh bebas korupsi dan polusi. Jadi kami akan berusaha bekerja sesuai dengan sumpah jabatan yang telah kami ucapkan pada saat kami dilantik menjadi ucah. Pak usah di tengah pandemi ini apakah ada tantangan atau halangan ketika ada pemeriksaan, Pak? Tantangan pemeriksaan ya kebanyakan kalau untuk sidang sekarang kita online. Tapi untuk pemeriksaan ini yang kita sedang gilani ya ya kita ini ya secara protokol kesehatan kita tegaskan. Mencuci tangan, pakai masker, tapi tetap mengaksanakan itu, Pak. Dalam hal-hal pemeriksaan. Yufri Kasumbala, Kompas TV Sitaro, Sulawesi Utara.